Film ini adalah film thriller laga Amerika Serikat tahun di mana mungkin kalian masih direncanakan untuk lahir, yaitu tahun 1979, yang disutradarai oleh Waterhill yang ceritanya berdasarkan novel tahun 1965 dengan judul yang sama yaitu The Warriors. The Warriors memiliki anggaran 7 juta US Dollar dan pendapatan kotornya yaitu 22.500.000 US Dollar. Hmm, lumayan untuk bayar kreditan. Di sini kita akan sedikit bernostalgia, bagi yang masa kecilnya yang dipenuhi kenangan PS2 serta becaka ala-ala geng jalanan, saya akan mencoba merekap alur cerita yang berjudul The Warriors. The Warriors yang beranggotakan 9 orang, Clint sebagai ketua, Swan sebagai wakil, Ajax and Snow sebagai tukang bogem, Rembrandt sebagai tukang cat, dan anggota lainnya yang banyak karakter dan wataknya. Sebelum menonton lebih lanjut, saya peringatkan bahwa video ini adalah konten full spoiler, yang mana saya sangat menyarankan kalian menonton videonya secara lengkap. Karena menonton secara lengkap, kalian bisa mengambil makna film secara utuh melalui Mice and Scene film tersebut. Tak perlu berlama-lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di tahun 1979, di mana ada sebuah geng yang terletak di pinggir kota New York, tepatnya di tepi pantai atau pinggiran pantai. Pokoknya tepi banget deh. Geng ini bernama The Warriors, jadi geng The Warriors ini akan kita lihat kisahnya dari awal sampai akhir film. Pada suatu hari, ada pengumuman yang berasal dari geng terkenal dan paling kuat di kota New York. Geng itu bernama The Reefs, jadi The Reefs ini diketuai oleh yang namanya Cyrus. Geng The Reefs ini mengajak seluruh anggota geng yang ada di kota New York untuk mengadakan pertemuan di pusat kota. Dengan syarat, tidak ada satupun geng yang membawa senjata dan tidak berbuat onar di sana. Tujuan Cyrus menyatukan geng-geng yang ada di kota New York adalah, agar mereka saling berdamai dan bekerjasama untuk menaklukkan kota New York. Karena pada tahun 1979, jumlah anggota geng jalanan lebih banyak dari anggota kepolisian. So, si Cyrus menggunakan peluang tersebut dengan mengajak seluruh geng untuk bekerjasama, sehingga mereka menjadi kuat dan tidak bisa disentuh oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, mereka juga bisa menjalankan bisnis haramnya karena pada tahun itu terjadilah krisis ekonomi di kota New York, sehingga banyak pemuda yang harus menjadi geng jalanan untuk bertahan hidup. So, akhirnya geng The Warriors on the way dong ke pertemuan tersebut dengan menggunakan kereta. Singkat cerita, sampailah geng The Warriors ke pertemuan itu. Di sini, si Cyrus menyampaikan pidato perdamaian di depan seluruh geng yang sudah berkumpul di pusat kota, di mana seluruh anggota geng menyetujui pidato yang disampaikan oleh si Cyrus tersebut. Di sisi lain, ada geng yang bernama The Roach yang dipimpin oleh seorang yang bernama Luter. Jadi, si Luter ini langsung menembakkan senjata yang dipegangnya ke Cyrus, ke Cyrus yang sedang berpidato tersebut. Lalu, seketika itu, Cyrus terjungkal dan tewas di tempat, dan situasi pun menjadi kacau. Boom! Lalu, ketua geng The Warriors yang bernama Cleon yang memiliki taplak meja di atas kepalanya, memerintahkan seluruh anggotanya untuk kabur dari lokasi tersebut. So, Cleon pun ingin menghampiri jasadnya si Cyrus, ingin memastikan apakah si Cyrus ini beneran mati atau tidak. Namun, hal ini menjadi bumerang terhadap si Cleon, karena dia menerima fitnah kejam dari si Luter. Jadi, si Luter mengatakan kalau Cleon lah yang membunuh si Cyrus. So, fitnah kejam tersebut berhasil memancing emosi anggota geng The Riffs, dan mereka pun mengebuki si Cleon. Lagian, anggota The Riffs bodoh banget sih, padahal mereka adalah geng terkuat dan geng terpandang, tapi mau saja diprovokasikan oleh si geng si The Roach ini. Namun, di sini kita belum mengetahui apakah si Cleon digebuki sampai tewas atau tidak. Akhirnya, setelah insiden tersebut, geng Warriors pun berhasil kabur ke sebuah pemakaman. Jadi kan The Warriors tidak ada pemimpin tuh, kemudian mereka akan memutuskan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang bernama Swan, dia berkata bahwa telah mendapat amanat dari si Cleon jauh sebelum pertemuan itu. Itu dilakukan. Jadi Cleon bilang, kalau apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Cleon, maka Swan lah yang maju menjadi pemimpin geng Warrior berikutnya. Namun, ada salah satu dari mereka yang bernama Ajax, tidak setuju kalau Swan yang menjadi pemimpin, karena dia merasa, yang cocok menjadi ketua adalah orang yang jago bogem-membogem. Karena di situ, si Ajax ini merupakan orang yang jago banget nih dalam urusan kelahi. Padahal, yang cocok jadi pemimpin itu bukan hanya mengandalkan otot tawar tulang besi saja, tetapi juga harus memiliki kecerdasan dan ahli dalam mengatur strategi. Jadi, anggota geng Duarius lainnya lebih setuju kalau Swan yang jadi pemimpin, dan menyuruh Ajax berlapang dada untuk menerima Swan sebagai pemimpin geng Duarius yang baru. Karena sekarang ini geng Duarius telah kehilangan sosok pemimpinnya, jadi mereka langsung membroadcast message nih melalui radio New York. Broadcast message ya, bukan send al lewat SMS. Jadi, hal ini dilakukan untuk memviralkan bahwa geng Duarius lah yang telah membunuh pemimpin mereka. Jadi, kepada seluruh geng yang ingin pulang ataupun jalan-jalan, apabila melihat geng Duarius, mereka harus menangkapnya hidup ataupun mati. Kasian banget nih geng yang telah kena fitnah. Lalu, geng Duarius bergegas lari ke stasiun terdekat untuk menaiki kereta pulang ke kampung halamannya. Namun sayangnya, saat Duarius hampir sampai ke stasiun kereta, mereka dihadang oleh Turnbull SC. Atau lebih enak kita katakan geng botak biadab lah ya. Dengan skill kilik-kiliknya, mereka berhasil kabur dari geng botak biadab tersebut, dengan menaiki kereta dan kabur dari lokasi itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta mereka berhenti karena adanya kebakaran. Akhirnya, daripada mereka mati sia-sia di kereta tersebut, mereka memutuskan untuk maraton ke stasiun selanjutnya. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan geng orphans. Jadi, geng orphans ini adalah geng yang paling lemah atau geng yang paling noob di kota New York. Tetapi, dengan kepanian siswaan, mereka berhasil bernamai dengan geng orphans tersebut. Dan geng noob itu mempersilahkan geng warrior untuk melewati daerah kekuasaan mereka. Eh, yang aturannya udah berdamai, malah dikompori oleh seorang wanita yang bernama Mercy. Jadi, si Mercy ini adalah girlfriend-nya ketua geng orphans. Mercy ini sengaja mengompori karena dia sudah muak dengan geng orphans yang terlalu lemah. Makanya, dia memanas-manasi ketua geng the orphans tersebut. Di sisi lain, si Mercy ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Swan. Dikarenakan wajah Swan yang cakep dan rompinya yang eye-catching atau enak dilihat. Kemudian, geng the warriors ini cukup tangguh dan kuat. So, terjadilah kecekcokan di tempat tersebut. Swan dengan kecerdikannya melemparkan lampu togo ke arah mobil yang sedang terparkir untuk mengalihkan perhatian si geng the orphans ini. Dan akhirnya, geng the warriors berhasil kabur dari daerah tersebut dengan memasuki kereta. Eh, tiba-tiba si Mercy udah ikutan dengan geng warrior karena dia sudah bosan dengan geng yang lemah tersebut. Ya, mungkin namanya wanita ya, ingin mencari pengalaman yang baru. Kemudian, si Mercy ini juga suka dengan tantangan dan adventure. Yang akhirnya, geng the warriors pun menerimanya masuk ke dalam anggota gengnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, geng the warriors yang saat ini bersama anggota barunya yang cantik berhasil sampai ke stasiun berikutnya. Sialnya, mereka tercidu oleh polisi yang sedang ronda dan mengincar geng-geng, terutama geng the warriors. Mereka pun mengeluarkan jurus mengkiliknya lagi dengan berpencar dan nantinya akan janjian untuk bertemu di stasiun yang berada di tengah kota. Hal itu dilakukan agar mereka semua tidak terperangkap oleh polisi. Makanya, mereka memutuskan untuk berpencar. Dan ada tiga anggota geng the warriors yang berhasil kabur langsung menaiki kereta. Di sisi lain, beberapa dari mereka masih berjibaku melawan polisi. Namun, sayang seribu sayang, nasib naas mengampiri salah satu anggota yang bernama Fox. Fox yang sedang berguling-guling manja dengan polisi, terlempar dan mati terlindas kereta. Inna lillahi. Geng the warriors yang kehilangan salah satu anggotanya harus tetap melanjutkan perjalanan. Namun, lagi dan lagi, mereka bertemu dengan geng yang bernama The Baseball Furies. Ternyata, wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan The Furies. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kabur dari geng tersebut. Di tengah pelarian, si Ajak yang jago dalam hal bogem-membogem merasa kesal. Kenapa sih dari tadi kita lari-larian terus? Kenapa nggak kita coba aja melawan mereka? Akhirnya, geng The Warriors pun mencoba untuk melawan geng The Furies tadi. Singkat cerita, mereka pun bisa mengalahkan geng The Furies. Geng The Warriors akhirnya memutuskan untuk kembali ke stasiun yang tadi untuk melanjutkan perjalanan dan bertemu ketiga teman mereka yang duluan sampai di sana. Di tengah perjalanan, mereka melihat wanita cantik yang menggoda iman sedang duduk di pinggir taman. Di situ, si Ajak yang tergoda dan ingin bercumbu dengan wanita tersebut, ya namanya juga laki-laki kan? Padahal, di situ Swan telah menyuruh anggota gengnya tetap fokus untuk pulang ke kampung halaman mereka. Eh, si Ajak yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya tidak mau mendengar kata Swan. Dia pun ditinggal sendirian oleh anggotanya yang lain yang terus melanjutkan perjalanan. Saat si Ajak ingin merayu wanita tersebut, tangannya malah diborgol. Dan ternyata, wanita tersebut adalah polisi yang menyamar. Akhirnya, si Ajak pun ditangkap dan dipenjara. Hmm, mam-mam tuh. Lalu, ketika di lokasi yang berbeda, tiga orang yang saya bilang sudah duluan naik ke kereta ketika mereka memutuskan untuk berpencar, mereka telah sampai duluan di stasiun kota, tempat mereka janjian tadi. Karena mereka telah sampai dan harus menunggu anggota lain yang belum sampai, daripada mereka gabut, mereka sempat melihat wanita yang menggoda iman memanggil-manggilnya. Ya, namanya juga laki-laki yang mereka samperin tuh wanita. Geng wanita tersebut mengajak mereka bersilaturahmi ke rumahnya. Sesampai di rumah geng wanita tersebut, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan ternyata, saat lagi asik-asiknya berpesta, mereka ditembaki oleh geng wanita tersebut. Dan ternyata, mereka adalah anggota geng wanita yang bernama Delizis. Jadi, geng ini telah bersiap untuk menangkap dan membunuh geng The Warriors tersebut. Namun, usaha mereka gagal dan tiga orang anggota geng The Warriors berhasil kabur. Di sini, ternyata mereka baru sadar bahwa dari tadi mereka menjadi buronan karena telah dipitnah membunuh ketua geng The Riffs, yaitu ALM Cyrus atau Alamati. Di lokasi yang berbeda, Swan tidak sengaja meet up dengan Mercy dan bertanya di mana Fox. Karena pada saat berpencar tadi kan, si Mercy ini bersama dengan Fox. Mercy mengatakan bahwa Fox telah mati terlindas kereta. Dan akhirnya, Swan membawa Mercy ikut bersamanya. Ternyata, di sana mereka bertemu lagi dengan sebuah geng yang bernama geng The Punk. Atau lebih enak kita katakan geng sepatu roda. Di sini, Swan sih sudah feeling bahwa geng The Punk akan mengebuki mereka. Akhirnya, dengan kecerdasannya, dia menyusun lagi strategi untuk bersembunyi dan langsung menyerang geng The Punk tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil menjungkir balikan geng The Punk berkat strategi yang dirancang oleh si Swan. So, mereka melanjutkan perjalanan menuju markas mereka yang berada di tepi pantai. Di lokasi lain, geng The Riffs yang ketua gengnya telah ALM atau Allah Mati mencium aroma-aroma bahwa bukan geng The Warriors lah yang telah membunuh ketua geng mereka. Mereka baru sadar bahwa ternyata mereka terprovokasi atau termakan fitnah kejam dari si Luther. Di pagi harinya, geng The Warriors sampai di kampung halamannya di tepi pantai. Namun, tiba-tiba di situ, si Luther atau si tukang fitnah telah berada bersama gengnya dan siap untuk membunuh geng The Warriors. Di situ, saat mereka ingin bercakak, si Swan menanyakan apa sih motivasi Luther membunuh ketua geng The Riffs, yaitu ALMC Cyrus. Dengan gak ada ahlaknya, si Luther bilang, Ane membunuh Cyrus hanya untuk bersenang-senang doang. Ya, Ane suka banget tuh dengan konflik, jadi gue gak pikirin. Emang gak ada ahlak nih, bocah. Swan mengajak Luther sparring one by one. Akan tetapi, si Luther yang nama orangnya pengecut, langsung menodong pistol ke Swan. Namun, dengan kecerdasan Swan, dia langsung melemparkan pisau ke arah tangan si Luther. Dan pistol si Luther pun terjatuh. Si Luther meringis kesakitan. Hmm, mamam tuh azab tukang fitnah. Finally, tiba-tiba saja anggota geng The Riffs datang memberi hukuman terhadap si tukang fitnah, yaitu si Luther. Dan ketua pengganti geng The Riffs meminta maaf kepada geng The Warriors. Karena telah menuduh dan terprovokasi omongan si Luther. Dan mempersilahkan geng The Warriors untuk lewat. Silahkan lewat, The Warriors. Dan kemudian, si Luther pun dimamam oleh anggota geng The Riffs. Hmm, mamam tuh Luther. Kemudian, dibroadcast mesejkanlah ke radio bahwa mereka salah paham. Pelaku yang membunuh ALM Cyrus bukanlah geng The Warriors, melainkan ketua geng The Riffs, yaitu si Luther. Akhir ceritanya, si Swan dan Mercy pun berpacaran, dan anggota geng The Warriors lainnya hidup damai dan bahagia. Tamat.